What's up men gue Arief Balik lagi di channel Arfking Dan hari ini teman-teman Akhirnya pemakaian idemitsu 2T Itu sudah selesai ya teman-teman ya Jadi hari ini gue mau nge-review kerak mesinnya teman-teman Tepatnya idemitsu IRG32T ya teman-teman ya Oke Mudah-mudahan nanti video ini bisa membantu kalian Buat mempertimbangkan ya Kira-kira idemitsu ini Mau dipakai atau tidak Kayak gitu kira-kira teman-teman Oke Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe dulu Dan kalau nonton Jangan di skip ya teman-teman ya Lanjut Kita mulai dari langsung headnya aja ya Ntar Gue unjukin teman-teman Apakah seperti ini bagus atau tidak Ya kalian nilai sendiri teman-teman Nih Belum gue senggol-senggol Kurang lebih seperti itu teman-teman Ini kalau flashnya gue matiin begini nih Tuh Lumayan ya Kosong ini menurut gue sih untuk oli Dengan harga 60 ribuan ke atas ya Segini masih terhitung tebal Teman-teman Tebal Walaupun ya Enggak berkerak parah Enggak parah Cuma ini terhitung tebal Teman-teman Tuh kayak gitu tuh Untuk pemakaian satu botol ya Segini nih Dari yang udah-udah sih Termasuk Lumayan ini Emang disini Enggak ada timbunan kerak Yang kayak koreng gitu ya teman-teman Enggak ada Cuma ini lumayan hitam dan gosong Teman-teman Kayak gitu teman-teman tuh Dari jauh begitu tuh Kalian nilai sendiri teman-teman Menurut gue sih segini Enggak berkerak ya Tebal Cuma enggak berkerak Gimana bilangnya ya Dibandingin yang lain ya Yang oli 60 ribuan lain ini Termasuk Tidak berkerak Teman-teman Tidak berkerak Cuma gosongnya tuh tebal gitu Ya kalian kira-kira sendiri ya Nah ini Dia sedikit berpasir teman-teman Dikit aja Cuma dia ini Enggak berkerak teman-teman Enggak ada keraknya Cuma kayak Gosongnya tuh tebal aja gitu Kayak gitu men tuh Dia enggak ada keraknya tuh Enggak ada Gerenjel-gerenjel tuh Enggak ada Ya halus aja gitu Kayak ini Ini kan di pinggir-pinggiran sini Masih kelihatan Head Bagian daging Daging besinya Daging logamnya teman-teman Nih Dia enggak ada keraknya men Cuma dia gosong aja gitu Gosongnya tebal Lihatnya Nih gue giniin aja tuh Tuh Kalau berkerak tuh Dagingin kan Kayak ada ngikut tanah-tanahnya nih Ini enggak ada teman-teman Tuh Lembek dia kayak apa ya Kayak Kayak apa ya Kayak bekas minyak goreng gitu Yang nempel di wajan Nah kira-kira kayak gitu Ya kira-kira kayak gini Menurut gue sih Ini enggak tebal Cuma Enggak berkerak Cuma gosong Dan tebal aja Daripada yang lain tuh Gosongnya ini lumayan tebal Kayak gitu ya Kira-kira beginilah Dan dia gampang dibersihin ya Teman-teman ya Tuh Dan disini banyak minyaknya teman-teman Becek banget Becek Karena kebetulan terakhir gue pakai Setelan Basah juga sih Kayak gitu men ya Dan untuk Ini Bagian businya kayak gini Ini kalau bisa kalian lihat ya Jadi bagian kepalanya Lumayan Enggak ada timbunan kerak juga Teman-teman Tuh Disini Sama-sama kayak di headnya Kelihatan kayak berpasir Cuma dia pas dipencet tuh lembek gitu Tuh Enggak kayak oli-oli murah ya Apakah ini ada peningkatan Menurut gue iya teman-teman Kalau kalian simak di video Review kerak mesin yang Oli Idemitsu versi yang Bungkus emas ya Bungkus lawas Ini keraknya Disini Bagian sini ini berkerak teman-teman Berkerak Ada keraknya gitu ya Nah kalau ini Dia enggak berkerak Cuma gosongnya Lebih tebal aja gitu Lapisan gosongnya tuh Lebih tebal Cuma dia enggak berkerak menurut gue Menurut gue definisi kerak Enggak begini ya teman-teman ya Begitu Ini Soalnya kalau kerak Kalau kerak tuh digosok-gosok Enggak hilang teman-teman Kalau ini digosok-gosok hilang Tuh Kayak cuma minyak aja Minyak yang gosong Tapi tebal gitu Nih Kalau kerak tuh digini-gingin Enggak hilang Nah cuma Ini nih kayak minyak aja tebal gitu Digosok-gosok hilang Tuh Kalau gue sih nyebutnya Bukan kerak ya men ya Cuma kalau kalian gimana Pendapat kalian Tulis aja di kolom komentar Nih Becek banget Senang sih gue yang becek-becek Gini Biasanya enak Terus di bagian head Pistonnya kayak gini Nah ini Kira-kira begini teman-teman tuh Tebal enggak bang Nih kita coba coak dikit Enggak tebal teman-teman Dia berpasir ya Berpasir dan becek Berpasir Becek Cuma dia enggak Lagi-lagi enggak berkerak Menurut gue teman-teman Cuma gosong aja tuh Itu bisa kalian lihat tuh Kelihatan Apa namanya Daging pistonnya ya Tuh Ini pemakaian kurang lebih Dua minggu Dan habis Satu botol Kurang lebih ya teman-teman ya Ada sisa dikit Enggak banyak-banyak Kayak gitu teman-teman Pemakaian Hasil review kerak mesin Dari Oleh samping Idemitsu IRG2T Teman-teman Gimana Menurut gue sih ini Untuk pemakaian jangka panjang ya Jangka panjang dia Gosongnya Mungkin segitu-gitu aja teman-teman Mungkin ya Kenapa Karena Kalau dia enggak berkerak Dia masih bisa Luntur sendiri teman-teman Jadi kalau kalian geber Kalian betot Ini bisa hilang sendiri nih Kalau dia cuma modelnya Minyak begini Gosong doang Nah kalau berkerak Kalau berkerak Itu kalau kalian pakai jangka panjang Dia tuh numpuk 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 Akhirnya Berkerak tebal Dan nutupin busi Teman-teman Nah kalau ini Biasanya enggak teman-teman Biasanya enggak Kayak gitu Kayak model Apa namanya tuh Meseran OB yang baru Itu juga dia enggak ada keraknya Teman-teman Cuma ada gosong aja Lapisan minyak gosongnya Makanya dia kalau gue pakai Geber jarak jauh Buat pulang kampung tuh Malah bersih Karena dia semakin panas Semakin muap Semakin bersih Nah kalau kerak Itu enggak Kayak gitu Makin tebal Malah makin tebal Makin tebal Kayak misalnya Apa ya waktu itu ya Petro Petro Apa sih ini Petro Petronas apa-apa sih Yang jelek banget tuh Yang waktu itu gue review negatif tuh Nah itu modelnya berkerak Tebal gitu Gasoli Gasoli racing Itu juga berkerak Dia bukan minyak Dia memang berkerak Kayak gitu Kayak koreng tuh Oke teman-teman Gimana pendapat kalian Tulis di kolom momentar Dan kita diskusi Kayak biasanya teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya